Intro Banyak orang yang menggunakan camata untuk berbagai tujuan Ada yang memang karena kesehatan, karena matanya plus minus ataupun selinder Atau bahkan hanya untuk segedar fashion Nah, bagi teman-teman yang menggunakan camata, yuk kita bahas bagaimana agar mata tetap sehat walaupun menggunakan kacamata Halo, apa kabar? Sahabat UB TV, senang sekali saya Khairun Nisa, kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Sehat bersama Klinik UB, Mari Hidup Sehat Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana hidup sehat walaupun menggunakan kacamata Namun saya tidak sendiri sahabat, karena telah hadirkan resumber kita hari ini, yaitu Dr. Ikrimah, selaku dokter umum dari Klinik UB Selamat datang dokter Terima kasih Mbak Nah ya dok, ini tadi di awal saya sudah menyebutkan mengenai ternyata mata ini tetap bisa sehat walaupun berkacamata Sebenarnya definisinya itu seperti apa dok? Jadi gini, kita membahas mata ya, jadi kita bahas kenapa sih kita perlu untuk menjaga mata Itu karena mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting ya, karena dia masuk dalam sistem indera, indera penglihatan ya Apabila mata kita terganggu, itu akan menurunkan quality of life ya Karena aktivitas akan terganggu, terus ya yang biasanya bisa melihat, ini jadi jangankan nggak bisa melihat ya agak burem itu aja sudah mengganggu aktivitas sehari-hari Untuk itu, ya memang harusnya bila memang seseorang sudah terdiagnosis, ada gangguan mata, ada penurunan tajam penglihatan ya Hendaknya menggunakan kacamata, karena ya itu untuk membantu, untuk mengoreksi tajam penglihatannya biar bisa melihat dengan sempurna seperti orang-orang Oke baik, sebenarnya apa sih alasan seseorang biasanya punya apa ya, penyakit pada matanya entah itu, selindera itu mungkin ada penyakit lainnya dok? Jadi kita bahas penyakit pada mata ya, penyakit pada mata umumnya itu yang kelihatan ya, biasanya mata merah, itu yang paling ringan Kita sebutnya kadang iritasi mata atau ada peradangan pada mata, nah itu hampir selalu disebabkan oleh mikroorganisme Sehingga itu terjadi infeksi lokal pada mata seperti itu Kemudian yang paling umum lagi itu ada mata kabur Oh, mata kabur itu ya penyebab kebutaan sih Menurut WHO nih ya, menurut WHO itu penyebab kebutaan paling banyak itu karena gangguan refraksi Gangguan refraksi itu ya gangguan penglihatan seperti yang kita sering tahu ada rapun jauh, rapun dekat, ada silinder seperti itu Kemudian disusul kekatarak dan kelaugom Jadi memang yang paling banyak itu adalah gangguan refraksi Khususnya di gangguan refraksi ini adalah minus atau miop atau rapun jauh, itu hampir 90% kejadiannya Seperti itu, sehingga ya dengan banyaknya kejadian itu kita harus waspada, harus selalu senantiasa menjaga kesehatan mata kita Oke baik, kalau aktivitas tertentu dok yang bisa mengganggu kesehatan mata itu seperti apa biasanya? Biasanya kita hidup di jaman era digital ini ya, itu semuanya sudah terkomputerisasi Betul Kita kerja di depan komputer, terus belum lagi apalagi anak-anak mahasiswa itu udah pegangannya gadget semua Iya Belajar dong itu sebenarnya Benar Ya memang ada dampak positifnya, tapi juga ada beberapa dampak negatif dari perdigitalan tersebut ya Oke Salah satunya ada pada kesehatan mata Jadi bila kita kerja di depan komputer, terus kerja di depan handphone, kan ada kan kerja di depan handphone kayak gitu Itu ya biasanya kan terpapar terus menerus, nah itu akan membuat mata kita berakomodasi secara berlebihan Nah itu salah satunya yang membuat mata kita mudah lelah Terus ada kebiasaan-kebiasaan, biasanya mahasiswa nih dia kan sering baca-baca belajar sambil tiduran Nah ini dok Di kamar kosan yang agak redup Nah Listriknya mahal Itu gak boleh, itu gak bagus buat mata Oke Jadi baca sambil tidur itu mengurangi, apa ya dok nih, daya penglihatan juga Nah itu kan membuat mata kita kerja ekstra ya, baca sambil tiduran itu gak mungkin soalnya dengan jarak yang jauh kan minimal 30 cm Nah itu kan pasti jaraknya tidur-tiduran, tengkurep gitu kan, apalagi pasti deket jaraknya Nah itu membuat mata kita kerjanya berlebihan Oke baik Sehingga itu bila dilakukan terus menurus akan menimbulkan masalah pada mata Oke dok, kemudian apakah aktivitas-aktivitas tadi itu juga akhirnya berpengaruh terhadap penyakit mata yang tadi sempat dokter sebutkan Kan misalnya selinder, kemudian minus plus dan sebagainya itu dok Iya, karena ya itu tadi hubungannya sama akomodasi lensanya Jadi yang bermasalah nanti kan lensanya, matanya itu, ya itu akan membuat gangguan penglihatan seperti penyakit-penyakit gangguan refraksi itu ada tiga macam Yang pertama myopia atau rabun jauh, itu ditolong dengan menggunakan lensa negatif Seferis navigatif, makanya kita sebutnya mata minus Ya, itu dia itu bayangannya itu gak jatuhnya ada di depan retina Jadi kan harusnya mata normal ya, bayangan itu ditangkep di retina Retina itu di bola mata kita itu ibaratnya kayak bola pingpong gitu ya Dia di dinding dalam, bagian dinding dalamnya itu ada retina Harusnya cahaya itu difokuskan di situ Kalau pada penderita minus ini, dia ada di depannya Makanya dia susah buat lihat jauh Biasanya itu bola matanya dia itu yang harusnya bulat gitu ya Itu kalau pada orang dengan minus itu bisa saja bola matanya itu agak lonjong Serem dok Gak kelihatan Kebalikannya hipermetrop atau rabun dekat Atau kita sebutnya plus ya Itu akan kesulitan untuk membaca jarak dekat Karena bayangan benda jatuhnya ada di belakangnya retina Jadi biar bisa kelihatan harus agak-agak gini Biasanya orang agak tua-tua gitu Jadi alam liatnya akan dijauhkan kayak gitu Beda lagi dengan astigmat Astigmat itu kita sebut biasanya silinder Silinder itu dia ada kelainan pada bentuk ornea Atau bentuk lensanya Sehingga bayangannya harusnya kan ada bayangan satu terbentuk fokus Kalau si orang penderita silinder ini bayangannya itu kayak gak satu gitu lebih dari satu Sehingga itu samar Terus biasanya dia akan kesulitan untuk melihat garis lurus Terus akan tampak penggol Terus kalau malam itu susah buat Dia akan mengalami kesulitan untuk melihat di akak gelap-gelap gitu Sama Yang paling sering itu pusing Orangnya itu pusing biasanya Makanya kalau ada seseorang ada dengan gangguan kok sering pusing ya Itu lebih baik Ini periksa mata juga salah satu ini Oke baik Oke Kemudian penyebabnya itu juga tadi salah satunya adalah karena aktivitas di depan layar dan lain sebagainya Kemudian apakah ada memungkinkan itu bawaan lahir dok? Bisa jadi Karena sakit mata khususnya miopia ya Atau Rabenjau itu multifaktorial Jadi ada banyak sekali penyebabnya Faktor resikonya juga banyak Untuk kayak tadi mata lelah itu merupakan salah satu faktor resiko sih Salah satu faktor resiko Dia itu bisa kena miopia Jadi gak harus abis bajak tidur-tiduran terus langsung niap minus Oh mungkin ya pasti Cuma apabila dilakukan terus-menerus Terus itu resiko untuk terkena miopia ya Oke baik Wah ini sangat menarik untuk membahas mengenai bagaimana kondisi mata plus minus maupun slinder Dan kita akan bahas di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di Bincang Sehat bersama Klinik UB Mari Hidup Sehat Masih berbicara mengenai bagaimana menjaga mata tetap sehat Walaupun menggunakan kacamata pada segmen sebelumnya Kita telah membahas mengenai apa saja sih penyakit yang bisa dialami oleh mata Salah satunya adalah penyakit mata plus minus maupun slinder Tapi kita ingin tahu bagaimana sih cara untuk mengobati atau bahkan mencegahnya Bagaimana dok? Jadi untuk gangguan refraksi itu sendiri Dia itu tidak bisa diobati misalnya kayak menggunakan apa terus langsung sembuh kembali Sembuh Itu gak bisa Itu secara medis ya Menurutnya belum ada penelitian yang langsung terus bisa sembuh itu gak ada Misalnya dikoreksi Jadi gak itu tadi loh Misalnya dia rabun jauh ya dikoreksi dengan lensa negatif itu tadi Oke Jadi begitu pula sebaliknya dengan rabun dekat itu dikoreksi dengan lensa plus Terus kalau yang silinder ada yang menggunakan lensa yang silinder Terus untuk jenis-jenis ininya Untuk bagaimana untuk agar bisa membantu koreksi Itu bisa menggunakan kacamata itu tadi Bisa juga pakai kontak lens Bisa sebenarnya diobati jadi dikembalikan seperti normal Itu bisa tapi menggunakan metode pembedahan Oke Yang sering kita tahu itu yang sering yang sudah sering disi ini ya Disebutkan itu ya operasi lasik itu tadi Oke itu bahaya gak sih dok sebenarnya? Tidak sih ya justru itu untuk mengoreksi bukan mengoreksi lagi ya Itu untuk mengembalikan tajam penglihatan kita gitu Oke apakah setelah operasi lasik itu akan selamanya akhirnya normal Atau ada kemungkinan untuk kembali? Ada kemungkinan untuk kembali Karena kan terganggu sebenarnya sih pada intinya Itu tadi kan untuk miopia atau untuk gangguan refraksi Itu kan multifaktorial banget Ada yang herediter Herediter itu menurun Karena orang tua ini Jadi seperti itu Kalau sudah kayak sudah ada turunan gitu Itu ada kemungkinan memang bentuk bola matanya Seseorang itu yang kurang ini Memang kurang yang gak sesuai orang normal ya Oke 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 Normalnya kayak bola pingpong gitu Mungkin bisa jadi kayak akak lonjong Saya bayangin serem dok Malah kelihatan Iya Terus kemudian apakah memungkinkan seorang pasien itu Memiliki dua langsung dok Misalnya plus dan minus Atau mungkin silinder dan minus Gimana dok? Oh ya itu yang memang sering ya Ya memang banyak kasusnya Yang double biasanya Ada silindernya, ada plusnya gitu Oke Itu akhirnya penyakitnya double-double Dan penyembuhannya atau koreksinya berarti juga harus double ya dok? Iya Oke Kacamata langsung yang lensa double seperti itu dok? Enggak sih Kalau yang silinder itu Ya nanti disesuaikan aja sih lensanya Ada yang bisa langsung Yang biasanya double itu pada orang tua Jadi karena memang usia 40 tahun ke atas itu memang secara Secara ini ya normalnya Memang karena sudah penggunaan yang sudah di atas 50 tahun itu Pasti ada positifnya Ada plusnya Oke Untuk mata tua Makanya kita sebut presbyopi Untuk mata tua Nah itu biasanya kalau misalnya orang itu dari muda Sudah menggunakan kacamata minus ya Pasti kan dia akan ada dua lensanya Oke Sebenarnya penderita yang menggunakan kacamata ini dari usia berapa sih dok? Bisa dari ini Dari lahir itu bisa Waduh bayi pakai kacamata Cuman kan gak kelihatan Kalau bayi belum tahu ya Kita gak tahu Ini anak Memang ada screeningnya Memang dari bayi Cuman hampir jarang dilakukan Karena Oke Pasti orang periksa mata itu Ada penyebabnya pasti Misalnya ya Ini anak-anak SD gitu ya Banyak sekarang Karena gadget itu tadi sih Itu kebanyakan Itu anak SD-SD itu Sudah berbanyak yang berkacamata Awalnya itu Kejalanya itu kayak gini biasanya Kayak kok tiba-tiba prestasinya menurun Terus akhirnya Dicari-dicari Oh ternyata dia duduk belakang Gak kelihatan papan tulis tuh Itu harungan aware Diperiksa kan Oh tahu-tahu udah minus Kayak gitu Dan pada anak kecil Pada usia di bawah 20 tahun Miopia terlalu pencapaan Kayaknya kan miopia ya Jadi kita bahas miopia nya Itu Akan progres Jadi Akan meningkat 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 kayak gitu Biasanya dia mencapai stabil Itu pada usia 20 tahun Makanya Misalnya mau operasi lasik Itu memang nunggu dulu Sampai 20 tahun Amanya gitu Nunggu miopia nya stabil Saya juga pakai cemota dari SD loh Padahal dulu belum terlalu sering adanya Handphone atau komputer Tapi karena tadi Bagi kebiasaan yang baca sambil tidur Itu yang gak ngerti ya Namanya anak kecil Dan bener dok Memang saya juga ngerasain Kok nambah terus Sebenernya ada gak sih Kayak pencegahan Misalnya makan Buah-buahan Atau apa Pencegahannya sih ya Itu lebih ke jaga matanya ya Maksudnya juga gimana Ya jangan sampai dia Aktifitasnya Aktifitasnya terlalu Dibuat lah Dibuat akomodasi Perlebihan Makanan juga ada sih Beberapa makanan sehat Yang memang Baik untuk kita konsumsi Itu untuk Ya yang bagus Untuk mata aja Gitu Untuk Ya suplemen tambahan aja Tapi kalau misalnya dengan Makan makanan sehat Terus menerus Terus menerus Minusnya Berkurang Oh berkurang itu Mitos ya Oke siap Oke Nah ini dok Kalau tadi pengkoreksian Selain menggunakan kacamata Juga bisa menggunakan lensa kontak Gue gak pake tuh aman ya dok Karena kan makanya Kayak langsung dari tangan ke mata Ini seperti apa Jadi sebenarnya Tidak masalah Mau menggunakan kacamata Atau lensa kontak Cuman ya Memang ada plus minusnya ya Kalau kacamata sih Lebih Praktis Terus Cuman kan ada beberapa orang Yang ribut Oh ada kacamatanya Takut ketinggalan Dan lain sebagainya Nah kalau lensa kontak Itu lebih ribet Tapi secara kosmetik Lebih bagus ya Cuman kalau Lebih ribetnya itu gimana Jadi Higienitasnya Itu ini Terus perlunya Lubrikasi pada mata Karena kan dia langsung Kontak langsung Ke mata Itu beresiko Keratitis Keratitis itu ada Peradangan Ada infeksi Itu peradangan pada Kornea Lebih itu sih Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya ya pilihan Pasien aja Cuman ya itu Kalau pakai lensa kontak Lebih ribet Terus kan dia ada Batasan berapa jam Dalam sehari pemakaiannya Kalau kacamata kan Enggak mau ketiduran Atau apa kan Tetap aman Tapi kalau lensa kontak Kan enggak boleh Gitu Enggak boleh dibawa ketiduran Kayak gitu Itu karena melukai korneanya Terus ada resiko itu Cuman ada Pada kasus tertentu Itu memang lebih disarankan Menggunakan Kontak lensa Yaitu pada kasus Namanya anisometropria Wah apa ini dong Anisometropia Jadi mata kanan Sama mata kiri Itu ada perbedaan Minusnya yang tinggi Jadi misalnya Mata kanan itu Ini ya Minus satu gitu Mata kiri minus empat Nah itu kan Perbedaannya empat Tiga di optri Nah itu Hendaknya menggunakan lensa kontak Kenapa? Karena Kalau pakai kacamata Matanya akan capek Apalagi yang minusnya Lebih rendah itu Dia akan malas matanya Namanya amblyopia Jadi Lebih baik menggunakan lensa kontak Karena gak nyaman Kalau pakai kacamata Gitu sih Oke Kemudian Ketika seumur hidup Akhirnya orang memutuskan Pakai lensa kontak Daripada menggunakan kacamata Itu sebenarnya aman atau gak sih dok? Ya aman Asal penggunaannya Benar sih Oke Dia jaga Ininya Apa namanya Kebersihannya Kayak gitu Terus ketika seseorang Akhirnya tadi sempat mengalami Fasil mata merah dok Setelah pakai lensa kontak Tindakan apa yang sebenarnya Harus dilakukan? Apakah stop Kemudian ganti Menggunakan kacamata Atau ada hal lainnya? Tentunya dilepas dulu Kemudian kalau memang Mau tahu ini Ini aja dibawa ke dokter dulu Kalau diperiksa koneanya Kalau lepas kontak lensnya Gunakan kacamata dulu Oke Wah ini menarik sekali Ini untuk membahas tentang mata Dan juga bagaimana pengoreksiannya Tapi kita juga akan membahas Mengenai mitos atau fakta Tentang mata Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di Bincang Sehat Bersama Klinik UB Mari hidup sehat Masih berbicara mengenai Kesehatan Atas mata Namun tetap menggunakan kacamata Tapi banyak juga Mitos atau fakta Yang beredar di masyarakat Dok Nih kita mau bahas Ada yang bilang Kalau menggunakan kacamata Dapat melemahkan mata Kok aneh ya dok Ini mitos atau fakta? Sebenarnya menggunakan kacamata Itu kan memang Harusnya dilakukan Pada orang yang terdiagnosa Dengan gangguan penglihatan Gangguan refraksi itu Kenapa? Karena Kalau kita tidak menggunakan kacamata Itu kan artinya Tidak terkoreksi penglihatan kita Nah itu Kita akan Matanya kita itu akan Berakomodasi secara berlebihan Nah itu beresiko untuk Malah untuk meningkatkan Ininya Apa minusnya Misalnya minus Sehingga ya Mitos sih Kalau misalnya Menggunakan kacamata Itu dapat melemahkan mata Malah membuat mata lebih sehat Nah itu mitos Yang kedua Mitos atau fakta Membaca sambil tiduran Akan menambah Rabun jauh Sebenarnya sih Apa ya Kita Bingung ya Mau dibilang mitos Atau fakta Karena itu tadi Kalau membaca dengan tiduran Itu beresiko untuk menambah Miopnya Cuman gak Dengan sekali baca Sekali baca dengan tiduran Terus langsung Langsung miopnya meningkat Minasnya meningkat Enggak sih Jadi itu lebih Memang ada Faktor resiko disitu Jadi Beresiko untuk miopnya nambah Cuman Kalau yang langsung Dampak langsung Gitu Ya enggak juga Misalnya Baca sama tiduran Sekali Terus langsung Minus Minus Enggak sih Jadi ya Mitos sih ya Lebih ke mitos Cuman Beresiko Sekali Untuk Baca-baca Dengan tiduran Itu sangat beresiko Untuk Membuat seseorang Menjadi Berarti kita sendiri Sebagai individu Harus Tahu diri dan aware Terhadap kesehatan Masing-masing Nah nih dok Ini kan Kembali lagi ke Era zaman digital Saat ini Semua sudah menggunakan Gadget dan sebagainya Kemudian apakah Ada cara nih Untuk Agar mata ini Lebih apa ya Mengurangi resiko Ke arah sana Ada yang sekarang Menjual kacamata Antiradiasi Yang mungkin warnanya Agak hijau dan sebagainya Ini sebenarnya Seperti apa sih dok Lensa radiasi Itu kan sebenarnya Lensa tambahan ya Biasanya itu ada Beberapa lensa Itu yang memiliki fitur Istilahnya fitur Tambahan dengan Antiradiasi Sebenarnya Itu kurang perlu sih Kalau untuk Teknologi zaman sekarang Kayak TV Computer Handphone Sudah pasti ada Filternya Filter blue Blue lightnya Kan yang rusak mata Itu blue light Cahaya biru Itu Biasa kita sebutnya Nah Kalau misalnya Dia memang Pekerjaannya itu Banyak di outdoor Banyak di luar Yang terpapar Langsung sinar matahari Itu sangat perlu Menggunakan kacamata Antiradiasi Karena untuk menghalang Senario V Tapi kalau misalnya Yang di Dalam ruangan Terkutuk seperti ini Terus Menggunakan teknologi Yang zaman-zaman sekarang Bukan yang jadul Eh jadul-jadul mungkin Belum ada Filternya Tapi kalau yang sudah Jaman sekarang Sudah kekinian itu Hampir semua Alat 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 Teknologi itu Sudah ada filternya Jadi ya Pinter-pinternya Kita jaga mata Jangan terlalu Perlebihan Oke Baik Jadi mungkin Penggunaan Kacamata Antiradiasi ini Sebuah pilihan Memang dibutuhkan Atau enggak Karena rasanya Harganya agak ini Dok ya Di pasaran Daripada harga Kacamata biasa Nah ini dok Sekarang kita ingin Membahas bagaimana sih Agar menjaga mata Tetap sehat Kalau tadi kita Sudah tahu Pengkoreksiannya Kacamata Ataupun lensa Atau bahkan bisa lasik Tapi preventif nih Mungkin juga Sahabat UB TV Masih banyak yang Matanya normal Ingin jaga Jangan sampai nih Suatu saat terkena Penyakit mata Ya itu Misalnya kita memang Kerja di Depan komputer Yang zaman-sekan Kan banyak semua Sudah terserba Terkomputerisasi Ya Itu tadi kita Atur aja jaraknya Jarak antara kita Antara mata kita Dengan objek yang Kita lihat Itu harus ada jaraknya Minimal 30 cm Harus bawa penggaris Ke kantor Dok ya Di kira-kira aja Terus abis itu Ininya Cahayanya Kan biasanya kan Kayak ada Apa itu Kayak kecerahan Itu loh Kak di handphone Kan ada Itu diatur Jangan yang terlalu Nyolak mata Kalau malem Pakai night mode Night mode Itu penting itu Itu buat Salah satu usaha Buat jaga mata kita Terus Cara Kemudian ini Terus mata juga Diistirahatkan ya Caranya Penasaran gimana Bobo Iya Istirahat cukup Itu termasuk Terus Tapi kalau kita memang Kan kita kerja Dari pagi Sampai jam 8 jam Kira-kira Ngadep komputer terus Itu ketika Tiap 30 menit Kita istirahatkan mata Jadi 30 menit Ngadep komputer Terus setiakan waktu Beberapa detik Itu untuk melihat jauh Jadi mata Dibuat melihat jauh Itu untuk merilekskan Otot yang Merilekskan Ini akomodasinya Mata kita Seperti itu Dia gak akan Dipaksa Terus istilahnya Lensa kita gak dipaksa Terus untuk Lihat Lihat komputer Untuk lihat gadget Seperti itu Jadi Diistirahatkan Jadi maksimal Itu 30 menit Terus buat Lihat jauh Misalnya ruangannya Tertutup gitu ya Boleh jalan-jalan keluar Sebentar terus Kembali lagi Mantap Kalau ini Makanan atau minuman Yang mungkin bisa dikonsumsi Untuk menambah kesehatan mata Jadi kalau makanan Itu yang mengandung Vitamin A Vitamin C Vitamin E Kemudian Sama ada Kandungan namanya Lutein dan Zeaxantin Nah itu Lutein sama zeaxantin Itu fungsinya Untuk mencegah Degenerasi makula Jadi makula itu kan tempat Penglihatan sentral ya Ada di mata Itu dijaga Jangan sampai Kayak dia mengalami Degenerasi Atau kerusakan Nah itu Bisa dengan Makanan yang mengandung Lutein dan zeaxantin Itu biasanya ada Pada sayuran hijau Kayak gitu Almond Cytuan beri Terus Wartel ya Wartel Wartel Banyak vitamin A Banyak Degak-gakarotinnya Pemat Dan lain Oke Wah Nah dokter akhir nih Ini adalah pesan Bagi sahabat UB TV Atau mungkin Svitas Akademi UB juga Dan pemirsa UB TV Apa nih Bagaimana Untuk menjaga kesehatan mata Oke Bila pada Seorang yang sudah Terdiagnosis minus Itu Hendaknya Dicek ya Matanya Tiap 6 bulan sekali Jadi lu lihat Ada progresifitas Atau enggak Kemudian Ya Bila menggunakan Kaca mata Jangan lupa Higienitas Kaca matanya Dijaga Karena bisa jadi itu Menyebabkan infeksi pada mata Ya Misalnya naroknya sembarangan Kayak gitu Terus Ada bakterinya Bisa Bikin infeksi juga pada mata Jadi Kebersihannya Terus kenyamanannya Kenyamanan menggunakan kaca mata Kemudian Ya itu yang paling penting Dicek Tiap 6 bulan sekali sih Nah Kalau pada Seseorang yang normal Ya itu Tetap dijaga Sama sih sebenarnya Seharus jaga mata Agar Tidak Tidak terlalu lelah Kayak gitu Yang tadi kita bahas Kemudian Boleh ditambah dengan makanan Mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus untuk mata Kemudian Kalau yang belum terdiagnosis sih Boleh cek mata Tiap 12 bulan sekali Oke Wah Wah Kalau yang ada geluhan pusing-pusing Kayak gitu boleh Langsung Untuk di screening matanya ya Ini Karena takutnya Tiba-tiba silinder Bener Memang lebih baik kita melakukan pencegahan Dan langsung tanya ke ahlinya Yaitu kepada dokter tentunya Ada sebuah kota yang mengatakan Bukan karena kaca mata kita terlihat cantik Bukan karena lensa mata kita terlihat berbeda Tetapi lebih dari itu Kita lihat dari diri dan hati Untuk mensyukuri nikmat Tuhan Semoga kita semua menjadi orang yang bersyukur Dan menjaga kesehatan kita Amin Terima kasih dokter Telah bersedia berbincang kali ini Semoga kita bisa berbincang lagi Di lain kesempatan Saya Veronisa Berserah Suruh Kru Yang bertugas Mohon pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa Makasih dok Panik Pak Tavis Terima kasih atas kebersamaan ahli Terima kasih.